Melalui akun TikTok pribadinya, Yusuf Aprilia, pemuda tersebut membagikan kisah unik saat dirinya membeli minuman di sebuah warung. Pasalnya, warung tersebut terletak di belakang tembok. Transaksi jual-beli pun dilakukan lewat sebuah lubang kecil yang ada di tembok itu. Alhasil, video tersebut viral di akun media sosial, tak hanya dari konsep warungnya saja, pasalnya selama 5 tahun, penjual di warung itu tak pernah memperlihatkan dirinya. Video itu memperlihatkan seorang pria yang sedang membeli kopi dari sebuah warung unik yang ada di dekat kampusnya. Nampak sebuah lubang kecil pada tembok yang hanya muat untuk satu tangan saja. Melalui lubang itulah, para pembeli dan penjual melakukan transaksi. Pembeli hanya menyebutkan pesanan minuman, lalu tak lama kemudian pesanan kopinya sudah selesai. Muncul tangan si penjual yang menyodorkan kopi melalui lubang tersebut. Melihat tunggan tersebut, warganet pun bertanya-tanya bagaimana bisa pria itu menemukan warung tersebut, mengingat warungnya berada di belakang tembok yang memiliki lubang kecil. Pemilik akun pun mengklarifikasi bahwa warung tersebut ia temukan melalui temannya yang sudah dahulu mengetahui warung itu. Awalnya dia merasa haus dan jarak dari parkira menuju warung cukup jauh. Temannya pun menyarankannya agar membeli minuman di warung yang unik tersebut. Sempat tak percaya, namun akhirnya pria itu pun mencobanya. Jadi berapa? Minuman. Beri 9 ribu. Kembali ini ambil aja. Iya, iya. Ini kembalinya ambil aja. Yang masih ragu ini Egenis apa enggak, ini Egenis kok tenang aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!